Halo friends, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar Kali ini gue mau re-upload video sharing gue yang pertama kali Tentang clear charge di iPhone Kalau kalian yang masih menggunakan device dengan storage 16GB Biasanya agak sulit tuh ngatur kapasitas penyimpanan storage-nya Jadi gue re-upload, mungkin video yang sebelumnya kurang jelas Jadi gue buat lagi kali ini Caranya kayak gini friends, check this out Ya friends, caranya kayak gini nih untuk clear charge data di iPhone Pertama-tama kalian cek kapasitas kalian itu sisa berapa sih Kalian ke setting, terus ke general, lalu about Di sini kan ada sisa kapasitas kalian nih Available-nya sekarang 1GB, ya kan Kita clear charge nih Ya paling naik-naik sih, 1,5 atau 2GB-an nggak Jadinya setelah clear charge, ya nggak terlalu banyak juga sih Caranya gini, kalian pergi ke iTunes Store Yang kayak gini nih logonya Ya masa kalian nggak tau sih, iTunes Store Terus cari film yang kapasitasnya itu lebih besar daripada kapasitas available kalian Contoh kalau gue di sini gue akan cari The Lord of the Ring Karena kapasitasnya ini dia lebih dari 4GB Kurang lebih tuh 7GB-an kalau nggak salah Gue akan pilih yang The Lord of the Ring, The Return of the King Ya, gue film-filmnya Kalian pilih filmnya Lihat kapasitasnya nih 7GB kan saya sih friend Di sini ada pilihan buy sama rent Kalian pilih yang rent Jangan takut langsung kebeli filmnya atau kesewa gitu filmnya Sebenarnya ini cuma kalau opini gue ya Cuma mengakalin bug yang ada di iOS aja Pilih lagi rent film Dia akan loading Dan dia akan membaca juga storage penyimpanan sisa kalian Oh iya, ini tergantung internet kalian juga ya Nah, setelah kalian pilih rent dan proses loading yang lumayan Tergantung koneksi internet Nanti akan muncul notifikasi atau pop-up seperti ini nih Oke atau setting Kalian boleh pilih setting, kalian boleh pilih oke Kalau gue sih pilih setting Nah, dia akan langsung redirect ke setting Kenapa? Kayak gitu Karena si iTunes Store mendeteksi bahwa storage available kalian tuh kurang dari size si film tersebut Kita close Semuanya Beberapa aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone kalian Akan clear charge dengan sendirinya Ya gitu friend Tunggu untuk beberapa menit Satu menit mungkin atau dua menit mungkin Setelah itu kalian pergi ke setting untuk memastikan lagi Apakah CSS sudah bertambah Kalau belum mungkin masih proses clear charge datanya friend Tadi kan 1,101 itu giga Sekarang kalian lihat 1,75 giga friend Lumayan lah naik setengahnya Tergantung data Charge data yang ada di iPhone kalian Sebesar apa Ya gitu Ada juga cara yang dengan menghapus aplikasinya Misalkan kalian hapus dulu terus kalian download lagi aplikasinya Itu juga bisa Atau ketik aplikasi tersebut Contoh Instagram kalian butuh update Kalian gak usah update Tapi kalian delete aplikasinya dulu Baru kalian download lagi Itu jadi dapat mengurangi charge data kalian Ya gitu caranya friend Oke segitu aja dari gue sharing-sharingnya friend Semoga bermanfaat Video ini gue re-upload Karena memang beberapa minggu lalu banyak temen-temen gue yang menanyakan cara ini lagi Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe friend Karena hal itu akan membuat gue termotivasi untuk terus buat video Bye bye friend Thank you